Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita kedatangan TV plasma 42 inci mereknya LG jadi keluarnya seperti ini dia ini sudah kita tancapkan colokannya ke listrik dan lampu indikatornya sudah menyala dan coba kita hidupkan dari tombol di sampingnya ini ternyata dia mau merespon dengan bergedip-gedip nah tapi dia melotot lagi lampu LED nya ini dia Hai artinya tidak mau hidup tidak mau nyala dan TV nya pun bener tidak mau menyala sekarang kita coba pencet lagi sekali lagi Hai itu dia hanya bergedip-gedip padam sebentar dan kemudian melotot lagi lampu indikatornya jadi untuk kerusakan seperti ini sebaiknya kita lihat di dalam kita cek bagian komponennya yang ada di dalam TV kita bongkar dulu sekarang ini dia posisinya sudah terbuka ini power supply nya ada sebelah sini ini main botnya sebelah sini dan ini manjetnya sebelah sini dan ini Yesus nya di sebelah sini sekarang kita ini posisi TV nya sudah kita tancapkan lagi colokan listriknya sekarang kita cek tegangannya ini dilihat dari kondisi tadi yaitu lampu indikator mau mau merespon saat kita pencet tombolnya berarti keyakinan kita adalah power supply nya kondisinya bagus dan main botnya juga kondisinya bagus kemudian kita cek tegangan jadi yang dicek adalah kondisi di Z main nya ini ya karena kondisi band botnya yakin bagus ini bagus berarti kita cek tegangan disini ini alat ukurnya sudah kita siapkan di posisi DC volt DC volt kita putar di angka 1000 kita cek di sini 0 plus ini ini ada tiga volt ini kecil sekali ini tiga volt ini nol nol terus ini Hai nah sama sekali enggak ada tegangan ya Oh ini posisinya dari power supply ya dari power supply kita ngirim tegangan ke sini 0 semuanya ada sedikitnya tiga volt di sini ini seharusnya 200 lebih 200 lebih malahan sekarang untuk melokalisir melokalisir apa ya melokalisir supaya pengecekan lebih gampang yang kita lepaskan dulu bebannya beban daripada ini nah ini kita lepas soketnya Hai nah kita lepas soketnya kemudian kita coba lihat lampu indikatornya ternyata dia protect artinya nah dia bergedip-gedip-gedip dan sekarang lampu indikatornya mati artinya sebenarnya TV sudah posisi on ya sekarang kita cek lagi tegangannya yang di soket yang barusan kita ukur kita ukur ulang ini tegangannya ada 50 50 naik turun ya ini 17 terus belah sini 217 ini sudah muncul ini tegangannya Hai ini 216 217 ini sama ini dua kaki ini ini ground ini ground 216 216 nah ini 58 volt hadir ya Hai ini 5 volt ini yang bener sebenarnya ini 5 volt bukan 17 volt ini 5 volt bener sudah hadir ini 58 57 58 volt hadir ground ground 216 volt hadir sini 200 enak 152 16 volt hadir berarti sudah masuk ya tegangannya jadi kalau kita perhatikan di teks yang ada di sini dia ini 56 volt dan 207 volt nah sebenarnya tapi karena ini bebannya tidak tersalurkan ke posisi sana ya ini soket tabelnya kita lepas jadi bebannya tidak terpasang mungkin dia karena beban tidak terpasang jadi disini terbaca 217 volt jadi sudah posisinya sudah yakin ya kerusakan ada di sebelah sini sekarang kita lepas dulu ini bautnya sudah kita lepas tinggal kita angkat sekarang kita pindah ke sini oke jadi ini seringkali terjadi shot di GBT nya nggak tahu yang mana sekarang kita coba ukur dulu tapi terkadang kita susah menemukan GBT yang kualitasnya bagus terus baru terpasang sebentar hidup sebentar terus tahu-tahu meledak lagi atau meledaknya kadang begitu terpasang meledak lagi tapi ngajak temennya tadinya dua bisa jadi langsung branding rusak semua kadang-kadang pernah ngalami seperti itu jadi memastikannya saja apakah dia yang shot nanti urusannya apakah dia nanti kita ganti seblok seperti ini atau kita ganti kipur komponen yang konslet sekarang untuk kepastiannya kita cek dulu kita menggunakan avometer ini dia avometernya harus ini kita cek kakinya di sini ke ground ya ini ini bukan iya ini ke groundnya ya Nah seperti ini posisinya posisinya alat ukurnya belum pas alat ukurnya error coba kita pasang sini iya kita ganti dulu alat ukurnya yang lain ini sudah kita ganti sekarang posisinya kita putar dulu di pengukuran dioda kita ukur dari kaki pertama ke kaki kedua 0 0 0 0 kita balik 0 0 0 0 terus dari kaki kedua ketiga 0 0 0 0 kita balik 0 0 0 ini pasti shot ya sekarang yang sini ini sama 0 0 0 0 0 0 0 kita balik sama semua jadi hasil pengukurannya dua komponen shot sekarang yang ketiga kita ukur ini 10 0 0 0 kita balik gini disini ini nah ini sama juga shot tempat kita ukur yang kaki pertama oh ini nggak yakin ya kalau ini ya ini 2 ini pasti kalau ya ketiga ini belum yakin yang sini ini bagus ya kalau tidak terukur 0 0 0 atau tidak keluar angka berarti kalau nggak putus ya bagus saja tapi kalau udah 0 0 0 terus kita balik 0 0 0 lagi udah pasti konslet nah ini udah konslet kita balik khas konslet kita balik konslet jadi yang sudah pasti terukur konslet ada 5 jadi kita sebaiknya ngomong dulu sama usernya apakah kita mau perbaiki ini dulu atau kita ganti seblok begini untuk itu sekali ini cukup sekian dulu ya nanti kita share lagi kalau sudah ada komunikasi dengan pihak usernya apakah mau diganti atau kita perbaiki semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati